Tema khutbah kita hari ini adalah yaitu Ternyata kita itu dikondisikan oleh Tuhan Untuk mampu menghadapi setiap masalah Kita dikondisikan, kita diciptakan Kita ditanda kutip dibuat oleh Tuhan Untuk mampu menghadapi apapun masalah Nah ada beberapa orang yang gak ngeh, gak ngeh itu gak sadar akan hal ini Sehingga berakibat merugikan mereka Saya akan berikan sebuah ilustrasi Saya memiliki kamera yang dikondisikan, dibuat, diciptakan Mampu untuk memotret di dalam air Jadi saya punya kamera yang dikondisikan, dibuat, diciptakan Mampu untuk memotret di dalam air Suatu saat teman saya pinjam kamera saya Untuk pelayanan selama dua bulan Maaf, dua minggu Oke, saya pinjamkan kamera saya ini Saya tahu, dua minggu kemudian dia sudah ada di Jakarta Tapi, saya pikir kenapa kamera saya gak dikembalikan Saya diam aja, saudara Empat hari setelah dia pulang ke Jakarta Dia telfon saya Dia bilang begini, saya minta maaf, betul-betul minta maaf Minta maaf kenapa? Pokoknya saya minta maaf deh Ya, minta maaf kenapa? Saudara, kalau ada orang minta maaf Tanya dulu, untuk apa? Jangan, ya ya ya, saya maafin Takutnya begini, takutnya Saya minta maaf Ya ya ya, saya maafin Terima kasih ya, utang saya lunas Ya kan, repot Jadi, tanya dulu Saya tanya, kenapa? Dia bilang begini Empat hari saya gak tidur nyenyak Empat hari saya gelisah Saya kuatir, dia kenapa? Apa hubungannya dengan minta maaf? Oh, dia bilang Itu kamera yang saya pinjam, kata dia Itu nyemplung masuk ke bak air Saya gelisah Saya gak tenang Itu kalau beli-beli di mana Harganya pun berapa Oke, saya bisa ganti Tapi kan saya menjadi orang yang tidak bertanggung jawab Saya bilang begini Apa? Kamu gak tenang Gak tidur nyenyak Gelisah, khawatir Gara-gara kamera saya masuk ke dalam air Iya Saya ketawa ngakak dan saya bilang Kamu itu gimana? Bodoh banget kamu Emang kenapa? Kamera saya itu Diciptakan, dibuat, dikondisikan Mampu untuk memotret di dalam air Jadi gak akan rusak Jangankan Kamera saya masuk ke dalam air Kamu masuk pun ke dalam air Itu yang rusak kamu Kamera saya gak? Oh begitu ya? Iya Berarti Kameranya gak rusak? Enggak Goblok banget saya ya Emang lu goblok? Mengapa Teman saya ini Gelisah Gak bisa tidur Karena dia gak tahu Dan itu Merugikan dia Kita menertawakan cita ini Sebenarnya kita sedang menertawakan diri sendiri Coba kalau anda menghadapi masalah Gelisah kan? Anda menghadapi pencobaan Khawatir Gak bisa tidur Goblok kita itu Tapi puji Tuhan Hari ini akan diberitahu Sehingga anda gak Gak akan Gelisah lah Ya ya goblok udah dari dulu lah Kadang-kadang dikasih puluhan kali juga tetap goblok Tapi maksudnya Tidak akan gelisah lagi Tidak akan khawatir lagi Karena apa? Kita diciptakan Dikondisikan oleh Tuhan Mampu menghadapi Setiap masalah Nah Apa dasar dari Statement saya mengatakan bahwa Kita diciptakan Kita diciptakan Dibuat Mampu untuk menghadapi setiap masalah Kita lihat Injil Yohanes Pasal 14 Injil Yohanes Pasal 14 Kita lihat dari Ayat 15 Sampai ayat yang ke-17 Ayat 15 disana dikatakan Jikalau kamu mengasih aku Kamu akan menuruti segala Perintahku Nah Setelah yang kasih dalam Tuhan Lalu kalau kita lihat Ayat 16 Aku akan minta kepada Bapak Dan ia akan Memberikan kepadamu Seorang penolong yang lain Supaya ia Yaitu penolong itu Roh kudus itu Menyertai kamu Selama-lamanya Ayat 17 Yaitu roh kebenaran Jadi roh kebenaran Roh kudus Roh penolong itu Akan menyertai kita Selama-lamanya Dan Sesara Dunia tidak dapat menerima dia Sebab dunia Tidak melihat dia Dan tidak mengenal dia Yang bisa berbahasa Indonesia Mari kita Sama-sama Baca dari kata tetapi ya 3-4 Tetapi Kamu mengenal dia Sebab ia Menyertai kamu Dan Luar biasa Saya gemetar Bahasa ayat ini Karena ternyata Roh kebenaran itu Roh kudus itu Allah kita itu Bukan saja Menyertai kita Dan Apa Diam di dalam Saya bangga Menjadi orang Kristen Mengapa Jujur Karena Begini Konsep Tentang Allah yang jadi manusia Itu Cuman di Kristen Anda boleh Pelajari Beberapa Kepercayaan Konsep Tentang Allah jadi manusia Itu Cuman Kristen Dan Saya bersyukur Allah saya jadi manusia Kalau Allah saya Tidak pernah jadi manusia Maaf kata Tidak usah ngomong deh Soal kemanusiaan Kasarnya Lu belum pernah jadi manusia Jadi Jangan ngomong soal kemanusiaan Istilahnya Lu gak pernah lapar Jangan ngomong soal Kelaparan Istilahnya Kalau Tuhan Cuman Bengak-bengok di surga Gak pernah Jadi manusia Susahnya Jadi manusia Percuma ada yang ngomong Dari 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 Surga Teriak-teriak Hei Kasihlah musuhmu Kasihlah musuhmu Enak aja Situ belum pernah Dimusuhi kan Di surga Gak ada musuh Tapi Allah saya jadi manusia Namanya Yesus Kalau Yesus bilang Kasihlah musuhmu Saya ikuti Karena Yesus Lebih banyak musuhnya Daripada kita Iya kan Apa buktinya Yesus Musuhnya lebih banyak Dari kita Buktinya Kita pernah Memusuhi Yesus Dan Yesus Gak pernah Memusuhi kita Berarti musuhnya Dia lebih banyak Hari ini Saya beritahu Sesuatu Saya bangga Jadi orang Alas saya itu Bukan saja disana Tapi Alas saya disini Jadi manusia Namanya Yesus Alas disana Saya disini Alas datang Jadi manusia disini Saya disini Lebih hebat lagi Ketika Yesus mati Bangkit dan pergi ke surga Berarti kita gak punya Immanuel lagi Alim beserta kita Oh ada Yaitu roh Kebenaran Roh kudus Itu bukan saja Allah disana Allah disini Tapi Allah Di dalam kita Sekarang bayangkan Sejarah Betapa Hebatnya Dan nikmatnya Kita Kalau kita Menyatu Bersatu Dan dengan Allah kita Di Blackberry saya Itu ada Statusnya Manunggaling Gusti Kalau anda Dari Jawa Tengah Khususnya Bagian Selatan Itu ada Kepercayaan Di Indonesia ya Itu kepercayaan Namanya Kepercayaan Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maesha Atau Istilah Dikenal Adalah Kejawen Inti Dari Kejawen Itu apa sih Manunggaling Gusti Manunggal Itu Bahasa Yang paling Tepat Menurut saya Manunggal Bersatu Menyatu Dan Menjadi Satu Dengan Allah Manunggaling Gusti Ketika Orang berusaha Untuk Menyatu Bersatu Dan menjadi Satu Dengan Allah Kok saya Bangga Ya Senang Allah Saya Yang Menyatu Bersatu Ke Saya Sekarang Saya Nanya Bada Saudara Mana Yang Lebih Masuk Akal Kita Berusaha Menyatu Dengan Tuhan Atau Tuhan Yang Menyatu Dengan Kita Tuhan Menyatu Contoh Gampang Contoh Presiden Indonesia Kan Susilo Bambang Yudhoyono Disingkat SPY Mana Yang Lebih Masuk Akal Saya Ngajak Makan Beliau Di Restoran Mana Yang Lebih Masuk Akal Terjadi Saya Ngajak Beliau Makan Di Restoran Atau Beliau Ngajak Saya Makan Di Restoran Mana Yang Lebih Masuk Akal Presiden Yang Ngajak Saya Makan Kenapa Karena Status Sosialnya Beda Nah Kita Dengan Allah Juga Begitu Allah Kita Status Sosialnya Tinggi Masuk Akal Kalau Dia Datang Jadi Manusia Ada Orang Bila Enggak Masuk Akal Masuk Allah Kok Jadi Manusia Lo Masuk Akal Misalnya Maaf Presiden SBY Mau Jadi Tukang Ojek Atau Tukang Ojek Mau Jadi Presiden Masuk Akal Yang Mana Masuk Akal Mana Presiden Jadi Tukang Ojek Masuk Masuk Akal Kalau Allah Jadi Manusia Itu Masuk Akal Yang Enggak Masuk Akal Manusia Jadi Allah Kalau Allah Menyatu Dengan Kita Itu Masuk Akal Daripada Kita Menyatu Dengan Allah Belum Tentu Bisa Hari ini Saya beritahu Allah Kita Itu Bukan Disana Dia Disini Bukan Saja Disini Dia Di Dalam Kita Nah Coba Lihat Satu Yohanes Empat Ayat Empat Satu Yohanes Empat Ayat Yang Keempat Disana Dikatakan Zuzara Satu Yohanes Empat Ayat Yang Keempat Kamu Berasal Dari Allah Anak Anakku Dan Kamu Telah Mengalahkan Nabi Nabi Palsu Itu Sepert Roh Yang Ada Di Dalam Kamu Apa Lebih Besar Dari Roh Yang Ada Di Sydney Ini Oh bukan Di Sydney Aja Tapi Di Dunia Ini Artinya Anyway Dimanapun Jadi Roh Yang Ada Di Dalam Diri Kita Itu Lebih Besar Dibandingkan Roh Yang Ada Dalam Dunia Ini Maka Ketika Ketika Kita Punya Masalah Punya Persoalan Apapun Kenapa Kita Kalah Kenapa Kita Bahasa Jakartanya Ngeper Ngeper Itu apa Ya Ngeper Ngeper Grogi Minder Ngeper Ngeper Itu Udah Kalah Mental Ngeper Ngeper Anda Coba Bayangkan Apa Nggak Akan Ketawa Kalau Di Indonesia Ada Atlet Terkenal Namanya Adirai Bodonya Kokal Gede Dengan Yang Kuku Bima Itu kan Iklannya Suatu Saat Ditantang Sama Doyok Pelawak Doyok Yang Kurus Kering Eh Adirainya Nangis Nangis Minta Maaf Kita ketawa Kita menetawi Cerita ini Sebenarnya Kita sedang Ditertawakan Dunia ini Anda Dan saya Itu orang Hebat Masa Ngadapin Yang CKRM Bahasa Indianya CKRM Masa Menghadapi Yang CKRM Itu Ngeper Diketawain Lu Menang Badan Doang Gitu Sadah Ketawilah Saya Dan Saudara Itu Orang Hebat Roh Yang Ada Di Dalam Dirimu Itu Lebih Kuat Lebih Besar Lebih Hebat Kenapa Kita Kalah Sama Masalah Ngawur Ngawur Makanya Saya Melihat Ada Beberapa Orang Kristen Yang Diketawain Dunia Ini Doanya Kuat Nyanyinya Kuat Ini Sama Masalah Gelisah Gak Bisa Tidur Ada Masalah Sedikit Ambil Gitar Nyanyi Aku Tak Sanggup Lagi Menerima Derita Ini Kalau Nterima Derita Aja Nggak Sanggup Nterima Amplop Disanggup Sanggupin Punya Masalah Lalu Kehilangan Kesadaran Punya Masalah Lari Ke Narkoba Lari Ke Yang Nggak Masuk Logika Anda Itu Kuat Anda Itu Hebat Kenapa Karena Di Dalam Diri Anda Ada Sesuatu Yang Kuat Ada Yang Lebih Besar Yaitu Roh Kebenaran Jadi Sesara Apapun Masalah Jangan Takut Kita Pasti Mampu Menghadapinya Ya Begitu Ada Masalah Tersenyum Tersenyum Jangan Tersenyum Sendiri Nah Itu Lain Tapi Tersenyum Dengan Satu Keyakinan Aku Mampu Mengalahkan Masalah Karena Roh Yang Ada Di Dalam Diriku Lebih Besar Dan Takut Ya Sesara Kadang-kadang Saya Menemukan Orang Saya Sebelum Mission Trip Ke Australia Mission Trip Dulu Ke Desa-Desa Di Jawa Tengah Supaya Ada Keseimbangan Jangan Main Luar Negeri Melulu Lalu Saya Punya Home Base Di Semarang Teman Saya Bilang Begini Ayo Mau Enggak Kotbah Di Ini Di Tempat Penampungan Orang Stres Oke Puji Tuhan Saya Tuhan Yang Bisa Kotbah Dimanapun Pernah Kotbah Di Tingkat Yang Elit Tingkat Tinggi Orang-orang Berdasi Pakai Di Hotel Yang Mewah Tapi Juga Di Para Gelandangan Saya Kalau Kotbah Di Para Gelandangan Baunya Alami Baunya Alami Tapi Kalau Kotbah Di Orang-orang Dehef Baunya Dari Bahan-Bahan Alami Sama Aja Kalau Ini Alami Yang Ini Dari Bahan-Bahan Alami Saya Pernah Kotbah Juga Di Anak Kecil Sampai Di Orang Tua Yang Selangkah Lagi Dipanggil Tuhan Dari Yang IQ Tinggi Sampai IQ Jongkok Sampai Orang Yang Sadar Dengan Yang Tidak Sadar Tapi Penalaman Saya Pernah Kotbah Di Penampungan Orang-orang Gila Itu Waktu Saya Kotbah Itu Direkturnya Salamin Saya Dia Bila Bapak Satu-satunya Pembicara Yang Kalau Ngomong Itu Dimengerti Oleh Anak Buah Saya Satu Sisi Saya Senang Berarti Korbannya Bagus Kan Sisi Yang Lain Saya Mikir Jangan-jangan Saya Bagian Dari Mereka Hari Hari Mari Milikilah Satu Cara Berpikir Dan Tau Kita Lebih Hebat Dari Masalah Apapun Karena Tuhan Yang Dalam Diri Kita Lebih Besar Ayat Lagi Sosara Di Dalam 1 Korintus 10 Ayat 13 1 Korintus 10 Ayat 13 Disana Dikatakan Sesara 1 Korintus 10 Ayat 13 Oke Pencobaan Pencobaan Yang Kamu Alami Adalah Pencobaan Yang Biasa Yang Tidak Melebihi Kekuatan Oke Kita Akan Bahas Perkalimat Ya Perkalimat Sorry Ini Kalau Kalau Macnya Pake Begini Reportnya Batuknya Sampai Keluar Negeri Oke Sorry Oke Pencobaan Pencobaan Yang Kamu Alami Ialah Pencobaan Yang Biasa Saya Pernah Kota Ini Ada Orang Marah Loh Sama Saya Marah Enak Aja Bapak Pendeta Kalau Ngomong Ya Pencobaan Yang Kamu Alami Pencobaan Yang Biasa Enak Aja Kalau Ngomong Saya Itu Sakit Kanker Stadium Tertinggi Stadium Tertinggi Hah Empat Salah Stadium Tertinggi Adalah Stadium Utama Senayan Jakarta Itu Oh Itu Stadion Kanker Stadium Tertinggi Tuh Enak Aja Kalau Ngomong Saya Itu Sakit Kanker Stadium Empat Bu Tenang Dulu Bu Tenang Apa Sih Artinya Biasa Bahasa Inggrisnya Jelas Ya Umum Umum Biasa Itu bisa Artinya Umum Bisa Juga Yang lain Juga Ngalami Sama Kalau Mau ngasih Minum Jangan Malu Malu Langsung Aja Kita Selesaikan Secara Jantan Oke Jadi Saudara Saya Kasih Alham Tuhan Pencobaan Yang Biasa Apa Artinya Biasa Biasa Itu Adalah Umum Artinya Begini Anak Ya Saya Habis Makan Kok Kenyang Semua Orang Makan Kenyang Ngacok Biasa Kan Jadi Jangan Herat Aneh Habis Makan Kok Kenyang Ya Iyalah Itu Artinya Biasa Saya Tanya Begini Ibu Maaf Bu Ya Pencobaan Yang Ibu Alami Pencobaan Yang Biasa Saya Mau Nanya Bu Memang Yang Sakit Kanker Cuman Ibu Ya Enggak Sih Di rumah Sakit Darmais Ada Yang Banyak Orang Sakit Kanker Bahkan Ada Yang Lebih Parah Biasa Biasa Umum Contoh Lagi Ada Bapak Bapak Marah Sama Saya Enak Aja Bila Pencobaan Yang Biasa Saya Itu Baru Ditipu Orang Habis Duit Saya 10 Milyar Tenang Pak Tenang Memang Arti Biasa Apa Arti Biasa Itu Bukan Kecil Enteng Bukan Arti Biasa Ini Sejarah Umum Artinya Yang Lain Pun Ya Sekarang Saya Tanya Pak Memang Yang Ditipu 10 Milyar Cuman Bapak Ya Enggak Sih Teman Saya Malah Kena 15 Milyar Perusahaan Teman Saya Kena 25 Milyar Biasa Pak Biasa Biasa Dan Maaf Saya Enggak Pernah Ditipu Selama Ini 10 Milyar Oleh Orang Lain Bukan Karena Saya Lebih Cerdas Tapi Saya Enggak Punya Duit Segitu Makanya Bersyukur Anda Enggak Punya Duit 10 Milyar Anda Tidak Akan Pernah Ditipu 10 Milyar Orang Enggak Punya Duit Segitu Hari Ini Saya Katakan Yang Namanya Biasa Itu Yang Lain Juga Ngalami Sekarang Anda Tunjukkan Kepada Saya Ngomong Silahkan Tunjukkan Kepada Saya Anda Punya Masalah Orang Lain Enggak Punya Persis Masalah Yang Anda Alami Silahkan Coba Pikir Kira-kira Ada Enggak Ditinggal Suami Emang Itu Aja Yang Tinggal Suami Ditinggal Pacar Emang Itu Aja Yang Tinggal Pacar Saya Berulang Kali Tahu Enggak Punya Duit Emang Situ Aja Enggak Punya Duit Ayo Ayo Tunjukkan Kepada Saya Apa Masalah Anda Yang Orang Lain Enggak Punya Masalah Ayo Kalau Anda Bisa Membuktikan Menunjukkan Kepada Saya Anda Punya Masalah Orang Lain Enggak Punya Masalah Seperti Anda Ini Alkitab Saya Sobek Tapi Karena Ini Pakai Samsung Ini Saya Banting Samsung Ya Susah Nyobeknya Jadi Deal Pencobaan Yang Kita Alami Pencobaan Yang Biasa Deal Deal Diterima Enggak Nih Terima Coba Masalah Apa Yang Anda Miliki Adapi Orang Lain Enggak Adapi Masalah Apa Tunjukkan Pada Saya Berarti Pencobaan Kita Alami Ada Pencobaan Yang Kasih Tahu Sebelahnya Eh Biasa Yang Tidak Melebihi Apa Kekuatan Manusia Maaf Saya Ngomong Agak Kasar Sekali Lagi Maaf Saya Ngomong Agak Kasar Yang Menanya Ini Anda Manusia Bukan Manusia Bukan Amin Saya Tahu Amin Itu Manusia Yang Saya Tanya Anda Anda Manusia Bukan Berarti Kata Manusia Kita Rubah Jadi Saya Jadi Pencobaan Pencobaan Yang Kamu Alami Yalah Pencobaan Yang Biasa Yang Tidak Melebihi Kekuatan Saya Nah Kecuali Anda Bukan Manusia Berarti Pencobaan Yang Saya Alami Pencobaan Yang Biasa Yang Tidak Melebihi Kekuatan Saya Nah Kalau Sudah Jelas Pencobaan Yang Anda Alami Pencobaan Yang Biasa Yang Tidak Melebihi Kekuatan Sudara Kenapa Sudara Kalah Kan Ngacok Iya Enggak Nah Kita Lanjutin Kalimat Ini Sebab Allah Setia Dan Karena Itu Ia Tidak Akan Membiarkan Kamu Dicobai Melampaui Kekuatannya Yang Yang Ada Di Sini Mereka Pada Sekolah Minggu Anak Anak Ya Cuman Ada Anak Kecil Banget Saya Tanya Ada Disini Yang Punya Anak Umur Tiga Tahun Oh Ya Yang Ini Pak Siapa Jauh Timur Banyak Nah Saya Mau Tanya Dengan Pak Gideon Anaknya Umur Tiga Tahun Laki Perempuan Oke Saya Tanya Sama Bapak Ya Pernah Enggak Suruh Anak Bapak Umur Tiga Tahun Ngangkat Beras Sepuluh Kilo Enggak Pernah Kenapa Pak Enggak Mampu Enggak Kuat Yakin Enggak Kuat 20 Kilo Suruh Angkat Beras 20 Kilo Enggak Kuat Yakin Yakin Pertanyaan Saya Pernah Dicoba Belum Belum Sok Tau Sok Tau Belum Belum Pernah Dicoba Pertanyaan Saya Untuk Saudara Perlu Enggak Dicoba Yang Bilang Perlu Geblek Geblek pernah mencobai anaknya ngangkat beras 20 kilo karena tahu gak kuat apalagi Bapakmu di surga beri kemuliaan Bapakmu di surga tidak akan pernah lakukan itu manusia yang jahat saja tahu pemberian yang baik apalagi Bapakmu di surga jadi masalah yang kita hadapi sudah diukur dulu oleh Tuhan kita mampu pasti mengatasinya Pak Gideon sudah memfilter menyaring kira-kira benda seberat apa yang bisa diangkat oleh anaknya kalau anaknya suruh bawa misalnya kerupuk isi 10 ayo angkat angkat tapi gak mungkin beras yang 20 kilo itu angkat gak Papa Tabok manusia saja begitu apalagi Bapak kita di surga dalam bahasa ilmunya Pak Gideon itu punya apa ya kalau binatang insting kalau manusia intuisi saya belum tahu kalau untuk Tuhan bahasanya apa ya kalau untuk Tuhan apa kalau untuk binatang insting untuk manusia intuisi bahasa yang paling ini bukan bahasa ilmu bahasa yang mudah dimengerti oleh siapapun yang namanya intuisi itu begini seseorang mampu memperkirakan di kemudian hari di depannya itu si Gideon Pak Gideon mampu nih ah gak mungkin anak saya itu bisa ngangkat beras 25 kilo saya gak akan coba deh gitu itu intuisi apalagi Bapak kita di surga pasti saya katakan kita pasti mampu mengatasi masalah apapun karena Anda diciptakan seperti itu sadar jadi punya masalah jangan gelisah jangan susah tidur jangan khawatir Anda pasti menang Anda pasti menang lanjut kalimatnya pada waktu kamu dicobai ia akan memberikan kepadamu apa jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya aduh hebat banget ayat ini kalau pun suatu saat kita harus menghadapi misalnya anaknya Pak Gideon harus menghadapi beras 20 kilo ini bingung Tuhan akan memberikan jalan keluar jalan keluarnya yang pertama itu adalah pakai otak kita jangan ingin misalnya minta orang ngangkat itu tapi diakalin gimana itu supaya bisa terangkat itu atau istilahnya begini misalnya di depan anak umur 3 tahun ada meja besar si anak itu mau ke sana gak bisa aduh gimana ini sana mentok tembok sana mentok tembok gimana pakai akal robos dari bawah gitu atau naik ke atas lalu turun maaf kadang-kadang maaf sekali lagi mohon maaf kita itu kadang-kadang otaknya gak mau dipakai ya mohon maaf kita keturunan Indonesia kadang-kadang orang Indonesia dikenal dikenal ya lelang otak manusia sedunia itu yang paling lagu yang paling mahal itu otak manusia Indonesia jadi pernah di lelang otak manusia dari Amerika otak manusia dari Inggris otak manusia dari Israel otak manusia dari Indonesia yang paling mahal Indonesia kenapa? karena bersih rapi gak pernah dipakai kalau yang lain udah blepotan masih bagus rapi gak pernah dipakai bahkan ada orang Indonesia orang Amerika orang Inggris naik mobil tabrak orang Amerika orang Inggris kepalanya luka orang Indonesia kakinya yang luka untuk memastikan sakitnya orang Amerika orang Inggris disken kepalanya gak gegar otak orang Indonesia kakinya disken gegar otak karena otaknya didenggul maksud saya begini pakai logika lah gitu saya menemukan ada orang yang ekstrim ikut Tuhan itu mengharamkan logika tapi ada yang mendewakan logika saya setuju dengan seorang hamba Tuhan ngomong begini yang namanya iman anda memutuskan siapa alah anda itu dengan iman ini alah saya tapi untuk mempertanggungjawab kan iman anda mengapa anda memilih ah itu sebagai Tuhanmu itu melalui logika tunjukkan kepada orang lain kasih tau saya percaya sama Yesus itu iman tapi untuk mempertanggungjawab saya mengapa saya percaya sama Yesus kepada orang lain ya saya tunjukkan logika ini loh begini ada orang yang mendewakan logika logika itu yang paling hebat enggak tapi ada yang tidak mau menggunakan logika parah juga yang betul gunakan logika kita ya oke lah sebatas sampai kita enggak bisa apa lagi ya itu Tuhan lah contoh begini saya akan berikan sebuah contoh saya satu saat sama anak dan mertua saya ke puncak anak istri dan mertua ke puncak lalu saya ada korban di Jakarta saya balik ke Jakarta lagi mandi di kamar mandi itu pintu kamar mandi terkunci dari dalam dojah sudah bisa keluar ketika saya mengalami begini apakah saya berkata Tuhan dalam nama Yesus dalam nama Yesus berikan saya kekuatan itu namanya taiji ya enggak aduh gimana ya logika saya jalan oh iya saya ada handphone saya nelfon ke orang minta tolong orang lain untuk nolong saya itu juga saya pakai otak saya enggak mungkin nepon istri saya orang istri saya ada di puncak kalau saya tepon malah istri saya khawatir kan balik-balik saya sudah mati kedinginan saya juga tidak akan nelepon jemaat saya mengapa takutnya hari minggu dia kesaksian dan itu bukan kesaksian yang menguatkan tapi kesaksian yang memalukan saya agalin telepon sama temen yang badannya kekar yang kira-kira bisa saya telepon halo iwan ya iya siapa nih ah baterenya habis untung saya suka nonton film MacGyver nah itu asuk saya itu MacGyver adik papa itu terus saya pikir apa yang ada di kamar mandi itu eh gantungan baju dari bahan stainless saya buka sampai kuku saya patah berdarang kalau buka sudah bisa akali nah saya beritahu begini anda kalau ketutup pintu ya semua pintu itu pasti ada engsel tuh tuh engsel dan engsel itu pasti di dalam gak mungkin di luar karena kalau di luar maling masuk jadi caranya engsel itu dilepas gimana ngelepasnya itu kan ada bagian-bagian itu ya dalamnya itu bolong itu lalu ada kayak paku begitu nah caranya ini yang pas disitu itu ya diketok ke atas tak 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 pakunya cabut udah cabut kebuka itu mau dicoba maksud saya begini logikanya dipakai maaf sekali lagi mohon maaf kadang-kadang anda kalau untuk rohani otaknya gak dipakai tapi kalau untuk yang lain wuh cerdas banget ingin bukti santah bapak kerja maaf gak yang kerja bapak pengusaha yang kerja mana yang kerja gila pengangguran semua Pak Gideon kerja ini misal ini misalnya ini misalnya di Indonesia lah jangan di luar di Indonesia misalnya di Indonesia ya Pak Gideon Pak Gideon ini besok akan jam 8 pagi akan tanda tangan naik tangkat jadi direktur akan ketemu pemilik perusahaan dan presiden direktur Pak Gideon besok jam 8 pagi tanda tangan jadi direktur jawab nanti ya Pak Gideon kalau saya nanya nah misalnya malamnya hujan sampai pagi hujan Anda mau berangkat kerja eh banjir setengah lutut di depan rumah pertanyaan saya berangkat juga gak kenapa kenapa direktur akarnya jalan kan supaya sepatunya gak basah ditelen nanti dimuntahin lagi dimasukin tas pakai celana pendek dulu gitu nanti kalau bas masuk kantornya rapiin gitu yang masih kuliah misalnya kuliah ya ya ini boleh lah misalnya Anda kuliah besoknya ujian tesis ujian skripsi malam hujan sampai pagi hujan mau berangkat hujan banjir setengah lutut berangkat juga gak berangkat hebat otaknya jalan coba kalau besok mau ke gereja live otaknya ilham coba besok mau ke gereja malamnya hujan sampai pagi hujan mau berangkat banjir oh haleluya lalu nyanyi Allah mengerti Allah peduli engkau tahu Tuhan aku itu mau ke gereja tapi banjir otaknya ilang kalau Anda gak jadi ke gereja karena ada masalah lalu Anda bilang Allah mengerti saya setuju Allah mengerti mengerti brengseknya kita kenapa sih kalau untuk rohani otaknya gebal hilang kalau negatin cewek ada akalnya ada negatin Tuhan hilang kalau itu diakal akal ini untuk Tuhan gak diakal ayo dong bertobat susah gitu bertobat jadi Tuhan itu mau nolong kita menyelesaikan masalah kita pakai akal kita yang kedua yang kedua pakai orang lain manusia itu makhluk sosial apa artinya makhluk sosial yang tidak bisa berdiri sendiri harus ada orang lain maka Tuhan menciptakan hawa sebagai penolong itu bukti kita makhluk sosial jadi kalau ditolong orang jangan berlagu jangan salah tanggap dengan ayat terkutuklah orang yang mengandalkan manusia ada seseorang mati tenggelam masuk surga protes sama Yesus masuk surga pun protes apalagi masuk neraka ini memang waktu di dunianya dia suka demo jadi di surga juga suka demo di surga protes sama Yesus Yesus mengapa engkau tidak menolong saya di dunia katanya engkau Allah yang mau nolong saya sehingga akhirnya saya mati tenggelam Yesus nanya begini kapan dimana saya tidak menolong kamu dia cerita waktu kebanjiran di rumah itu saya di rumah air terus masuk ke rumah sampai ke seperut saya tolong saya teriak Tuhan tolong Tuhan tolong engkau tidak menolongnya sampai airnya naik terus sampai ke atap saya naik ke atap di atap rumah terus air naik sampai ke perut saya Tuhan Tuhan tolong Tuhan kenapa engkau tidak menolong akhirnya saya mati tenggelam Yesus bilang begini siapa yang tidak menolong kamu ingat waktu air masuk rumah kamu seperut saya tolong kamu orang ini kapan siapa yang menolong ingat Pak RT Pak RW dari luar rumah teriak eh yang di dalam rumah keluar keluar apa katamu biarlah Tuhan sendiri yang menolongku terkutuklah orang yang mengandalkan manusia apalagi mengandalkan Pak RT dan Pak RW sampai di atap ingat aku nolong kamu aku kirimkan perahu karet dengan tim sari itu tapi kau bilang enggak Tuhanku sendiri yang menolongku matilah kau maksudnya begini Tuhan itu bisa nolong melalui orang lain makanya ikutlah komsel anda kalau punya masalah harus di share kan biar enteng jangan suka nyimpen masalah biar aja Tuhan nolong biar aja nolong pendeta Tuhan Tuhan yang nolong sendiri matilah mungkin makanya yang enggak pernah ikut komsel bertobatlah di komsel itu kita bisa share ngomong tapi kadangkala kita ngomong itu ada yang bocor mulutnya itu enggak boleh ngomong eh lu tahu gak gua tahu sampai seluruh Sidney tahu susu jangan bocor mulut gitu loh bocor mulutnya sama Tuhan Tuhan kasih jangan eh jangan ngomong siapa-siapa ya jangan ngomong siapa-siapa ya yang terakhir eh siapa-siapa udah jangan ngomong siapa-siapa udah tahu saudara belajar untuk jadi orang tong sampah doain enggak usah ya bisa anda pergi ke bapak gembala boleh ngomongin pak dia punya masalah berhati udah saya yakin bapak gembala enggak diumumkan saya baru tahu tadi malam saudara-saudara ternyata ibu yang di belakang itu masalahnya ini wah gereja kalau enggak hancur dibakar gitu tapi pasti bapak gembala akan doakannya gitu masalah itu jangan disimpan pakai logika contoh terakhir nih siapa namanya kamu Steven anda kira-kira kuat berapa kursi yang di dalam gereja ini anda sanggup mengangkatnya berapa kira-kira empat gede begitu cuma empat enggak cocok jadi menantu saya karena saya kan pendeta kursinya banyak ya kalau empat mengangkatnya sampai kapan itu terangkat ah bisa aja sama Marcus berapa Marcus 20 iyalah maaf kalau saya semuanya bisa saya angkat pakai akal angkatnya satu-satu ngapain ditumpuk goblok goblok banget kalau enggak pakai akal pakai alat trolling otaknya dipakai saya mau ngetes nih saya mau ngetes kalau di Indonesia suatu saat ada orang yang tak termotor enggak hidup-hidup yang dicek apanya dulu busi apa lagi salah kuncinya kuncinya on atau off aduh lapai bukan busing kuncinya dulu karena ini bener terjadi saya lagi tabal ban ada orang kita enggak bisa-bisa orang lain busingnya coba dilihat saya ketawa gelih orang lagi off ya di on dulu anda yang kesini ngetir mobil waktu mau ngetir mobil apa dulu yang anda lakukan mau jalanin mobil nyalain salah buka pintu masa nyalainnya di lu buka pintu dulu ah gak jadi lama-lama ngacau oke tapi yang jelas hari ini sesuara logika kita dipakai anak kecil mau lewat lewat akalit mau ke gereja disini itu kan kalau anda yang suka naik tren kan kadang-kadang lagi dibersihin dibetulin jangan ya enggak ada om trennya enggak lewat situ otaknya dipakai doang kan ada bus ya enggak oh busnya enggak lewat situ ya enggak naik ojek aja deh balik Jakarta otaknya dong dipakai ya enggak logikanya gimana lah gimana caranya deketin cewek otaknya dipakai gimana dia yang enggak mau deketin mamanya enggak mau juga deketin mamanya saking deket mamanya dia dapet mamanya lumayan daripada dapet neneknya akarnya deketin tekniknya itu atau pakai bantuan apa pakai troli kan ngangkat itu bisa pokoknya sebenarnya hidup itu gampang dan kita bisa ya baik itu saja firman Tuhan dan sekali lagi kita dikondisikan untuk mampu menghadapi setiap masalah haleluya baik itu saja mari mari kita bangkit berdiri dan kita akan berdoa terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengar hambamu boleh diam berbicara roh kudus mendangkan firman ini lebih jelas lagi Tuhan memberkati Bapak gembala kami Pak Agus dan staf pengembalaan yang lain melalui hidup beliau dan stafnya nama Yesus semakin dipemuliakan gereja ini semakin berkembang nama Yesus dipemuliakan terima kasih Bapak berpuji namamu dalam nama Yesus kami berdoa haleluya amin